Zaman sekarang ini laki-laki banyak yang seperti itu Gak cuman perempuan kan kamu yang matra Zaman sekarang itu laki-laki juga matra Iya, iya betul itu bu Kita tinggal nikah aja Nanti aku minta makan si simboljang gitu ya Jangankan berlian Kamu minta rumah, apartemen Saya tuh rutin Gak berhak manggil mbak kak aku Harusnya manggil ibu Harusnya aku tuh datang kamu bilang Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Harusnya seperti itu Kalau saya tidak mengingatkan ibu Nanti saya juga ingin nama kamu Ketutupan ini ya, ketutupan kerudung ya Kok malah Kok malah bas-bas kerudung sih ibu Iya saya minta Kok ibu malah dorong-dorong saya sih Aku dorong kamu, aku gak merasai Aku gak merasa dorong-dorong kamu Ibu bilang ini gak dorong-dorong saya Enggak Jadi sebelumnya Aku udah bohong sama kamu Hah, bohong? Iya, aku bohong sama kamu Sebenernya Pekerjaan aku disini bukan sebagai bos Aku disini cuma seorang 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 Kamu Kamu gak malu Eh, harusnya kamu tuh sadar Aku Sini kamu, sini, sini Gak usah Aku ini Gak usah pegang-pegang kayak gitu mbak Gak usah, gak usah apanya Eh, asalkan kamu tau ya Aku Kecewa berat Kecewa berat Aku udah ikhlas ya Pacar aku itu Pacaran sama kamu Buat apa? Hanya untuk nih Nih Cuan, cuan, cuan Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini Udah bagus ya Aku ketahui Aku ketahui Dia bersebut Dia kan mantret Kalau dia tahu aku boleh Kusaha Biasa pulsa Antara Mas dia Atau aku harus mengetahui satan ya Aku longgar Atau aku harus mengetahui Depan buria Aku cari buria aja Buria mana ya Tapi gak apa-apa juga deh Buria Bu Vinti Dari mana Bu? Dari keliling-keliling Kecewa Agak kesini Bu Cari buria sih Iya Jadi gini Saya itu butuh saran Iya Saran apa itu Bu? Jadi gini Pacar saya itu kan Tadi nelfon saya Oh iya Namanya si Adi itu loh Bu Oh Pak Adi Iya Saya kan udah pernah cerita Iya Gimana itu Bu? Ini gini Tadi kan nelfon saya Dia bilang Dia itu mau Datang ke perusahaan saya Wah Kebetulan itu ya Bu ya Tapi masalahnya gini Adi itu kan matret Bu Oh Seperti itu ya Bu Terus kalau Dia tahu Kalau saya beneran Bos disini Saya takutnya Dia malah merotin Harta saya Iya Bu Soalnya Zaman sekarang ini Laki-laki banyak yang seperti itu Gak cuman perempuan kan Bu yang matret Zaman sekarang itu Laki-laki juga mati Iya Iya betul itu Bu Terus gimana nih Bu? Beda Jadi gini Menurut Bu Ria anaknya gimana ya Biar Biar saya tuh tahu Seberapa setia Pacar saya Kalau Menurut saya sih Saya punya rencana gini Kalau saya nyamar Jadi satpam Saya pengen tahu Si Adi itu tetap Mau setia seluruh saya Atau dia malah Diminjalanin saya Bagus itu Bu Itu ide yang bagus itu Ide bagus Iya Betul itu Nanti Satpamnya suruh libur Besok berarti Satpamnya Iya Seluruh libur itu Nanti saya yang jagain hidup Nanti saya carikan Pakaian satpam ya Bu Ya Terus Rencananya besok Pak Adi Jam berapa kesini Pak Adi besok Katanya sih pagi Sitar jam Pasang jam 9 Atau jam 10 pagi Jadi sebelum itu Sebelum Pak Adi datang Ibu harusnya udah siap-siap dulu ya Jadi Jadi biar tahu Sifat aslinya Pak Adi Bu sekalian Maaf dulu Bu Sebelumnya Iya gak apa-apa Jadi biar tahu ya Bu Soalnya kan zaman-zaman sekarang ini Banyak yang gak baik ya Bu Tapi mudah-mudahan Pak Adi gak seperti itu Bu ya Apalagi saya kan juga baru Sama Pak Adi Oh baru Masih pacaran Berapa bulan udah Bu Masih 2 bulan sih Masih 2 bulan Oh masih 2 bulan Iya Sambil menguji ya Bu ya Menguji kesetiaannya Ya bukan Daripada saya tahu Nanti pas Udah Makin lama hubungannya kan Lebih baik saya Tahu Dari sekarang Dari awal ya Bu ya Harus tahu dulu itu Bu Ya apalagi Tapi takutnya saya Udah sayang banget Sama dia Dia malah Nginggalin saya kan Iya apalagi Bu Bos kan disini Sakutnya Salah pilih Maaf loh Bu Sebelumnya Saya hanya ngasih Pendapat aja Soalnya saya sudah trauma sih Bu Karena udah Saya udah beberapa kali kan Ganti Iya iya Bu Tapi Nyatanya Cowok-cowok Cuman pengen hati saya Meloroti aja ya Bu ya Saya gak mau keulang Keberapa kalinya Iya betul itu Bu Betul itu Bu Iya Apalagi Jaman-jaman Kayak gini ya Udah beda sekarang Iya Berarti ibu besok Kalau Pak Adi Kesini jam 9 Ibu jam 7 Udah disini dulu Iya nanti Baju Satpamnya itu Saya siapkan dulu Bu ya Terus nanti Yang Besok itu Yang masuk kerja itu Yang sip 1 itu Bu Sirat Siapa ya Bu Nanti saya lihat dulu Iya itu Saya lihat dulu Nanti biar Dia libur dulu Satu hari ya Bu ya Jadi bisa Masuk besoknya Terus ini rencananya kemana Terus ini rencananya kemana Ibu Ya Tidak ada sih Saya emang cari dunia sih Oh gitu Iya Sambil lihat teman-teman di sini Sambil lihat Keadaan Usaha sayang Iya Sekalian tukar pikiranku ya Saya juga butuh Refrasi kan Iya Daripada di rumah terus Iya betul itu Bu Nanti saya Lupa gak bawa Iya Nanti Besok saya telepon Pagi-pagi Saya telepon Buria Dan Buria harus sudah siapkan Bagi saya Baik 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 Pasti sudah ready Baju satpamnya itu Pasti Mudah-mudahan besok Sesuatu yang baik Ya Bu ya Saya gak sabar banget Pengen tahu reaksinya si Adi Iya Mari Bu Sambil lihat-lihat yang lainnya di sana Ya Mudah-mudahan Pak Adi Gak seperti Mantan-mantan ibu yang lainnya Ya Bu ya Saya juga capek Mudah-mudahan ini Yang terbaik Buat ibu Saya kan udah waktunya menikmati juga Oh iya Ibu sudah Maaf Bu Ibu umur berapa Udah Saya udah umur 24 tahun Ini sih Ini sih Gimana ya Itu Gimana Kamu Masih itu Siapa yang nama Tinggal satu langkah lagi Si Vindi Kamu ngerti kan Terus apaan dong kita nikahnya Ya Pasti cepat Asalkan Dananya cair Udah Kita tinggal nikah aja Nanti aku minta makan Bisi berjan gitu ya Jangankan berlian Kamu minta rumah Apartemen Saya tuh rutin Beneran Beneran apa sih Yang gak buat kamu Yang Tabuan lah Masa Dapetin si Vindi Vindi itu tuh Susah gitu Ya kamu sabar aja Yang namanya juga Proses kelicikan kita Biar gak ketahuan Tuh sama si Apa Si itu tuh Si Vindi Apa sih orangnya Aku gak kena tawa Aku gak tau Ya Kalau orangnya sih Dibanding kamu tuh Jauh yang Cuma menangnya Iya Kayak Banyak uang Itu Kita bisa beli mobil Kamu mau beli mobil apa Aku pengen itu loh Apa Apa tuh Apa Apa Masuk kamu Pak Jero Ya Gampang Itu nanti bisa diatur Ada uang Kita langsung belanja Ya gak Tapi kamu harus inget Tapi kamu juga harus inget Kamu tuh jangan bohongin aku Kamu jangan ada main sama Laki-laki lain kamu Ya Enggak sih Aku kan Apa ya Aku tuh realistis Jadi cewek tuh realistis Ya masa aku mau makan cinta aja Kalau kamu udah jelas-jelas Kamu Kita lagi udah mau dapat uang banyak Nanti kebalik lagi Kamu dapat uang Sekarangnya Terus aku ditinggal Enggak boleh gitu ya Apa saja kamu tuh Enggak mungkin Aku gak gitu kok Bagus Bagus Rumah yang di sebelah Di blok B Gimana Cocok Aku sih pengennya tuh Blok B sama sebelahnya lagi tuh Nanti kita tuh buat rumahnya tuh besar Cukup Oh Enggak pun Maksud kamu tuh Aku pengen tingkat 3 Yah Jangankan tingkat 3 10 15 Saya juga bisa Si Vindy tuh Iya Kenapa Gak cuja sama kamu Itu bisa diatur Kamu Kamu gak percaya Yang Pasti dia kaget banget ya Kalau udah lihat Kalau udah tau Kenyataannya Bahwa kamu tuh Gak bener-bener cinta Sama si Vindy Mengelabui Vindy tuh ya Gampang banget Tinggal Oh saya gini-gini Udah percaya tuh Enggak Tahu aku aja Kamu itu Jadi Apa Proses Nih kan Kita dimana nanti Aku pengen itu loh Di hotel gitu Terus kita pake Wih oh gitu lah Aku gak pengen Sama nikah nikah yang pake Kaya op apa gitu Kayak orang desa gitu Aku tuh gak pengen Kayak gitu tuh Itu semua Kamu aja yang ngurus Uang Biar aku yang ngurus Itu aja Oh iya Skin kira kamu ada gak Aku sekir kamu udah mau abis Kamu tuh buruan deh Kamu alasan apa Kayak gitu tuh Sama Vindy Yang Kita pulang yuk Biasa Ayo Kayak 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 Kalau kamu udah bisa dapetin pilih Kita gak perlu naik Apa lagi Ntar kita beli Mobil Masa Nungin motor Enggak kan ini aman yakin gak ketahuan si itu ayo buruan aman jadi gini ya rasanya jadi satpam jadi satpam emang dirandahin sih tapi gak apalah aku coba saya jadi satpam sekalian biar aku tau si adu itu sifatnya kayak gini gak sih katanya sih si adu kan jam 9 sekarang masih jam 8 yaudah deh aku tunggu aja gak apalah demi aku aku setiaan hati aku gak belegensi aku harus pura-pura jadi satpam biar aduk cinta kalau aku benar-benar mau jadi satpam capek juga ya berdiri-diri terus kayak gini mana ya si adu mana ya si adu mana ya si adu lama banget aku tak penasaran banget eh ngapain liat-liat mbak siapa ya aku ini kayawan baru ngapain kamu sok-sokan kenapa gini mbak ini udah jam berapa mbak itu udah telat loh iya adu semua itu urusan aku aku ini atasan kamu kamu tuh gak berhak enggak tuh enggak tuh aku dengar kamu ya tapi kan ini juga aku udah kok gitu sih mbak ini udah jam berapa ini udah jam 8 mbak jam masuknya tuh jam 7 mbak itu udah telat loh 1 jam walaupun saya bau kan mbak tapi saya kan mengingatkan yang baik buat mbak apa? kamu bilang apa tadi? saya hanya mengingatkan yang baik buat mbak biar mbak itu gak dimarahin nantinya mbak manggil apa? ulangi lagi mbak emangnya ada yang salah? mbak kamu tuh disini cuma saat pam gak berhak manggil mbak ke aku harusnya manggil ibu harusnya aku tuh datang kamu bilang selamat pagi ibu oh iya selamat pagi ibu selamat pagi aja harusnya seperti itu iya maaf saya salah maaf saya salah tapi kamu tuh ya pagi-pagi gini udah ngerusak emat aku gitu jadi aku tuh gak semangat saya jaga-jaga kamu saya bukannya mau merusak mood ibu ibu siapa namanya? Aulia oh iya saya bukan mau merusak mood ibu Aulia saya cuma mengingatkan hal yang baik buat ibu ini kan udah jam 8 jam masuk kantor itu kan jam 7 kalau ibu terus-terusan kayak gini nantinya juga itu urusan saya yang penting bos saya itu gak tau masalahnya sama mbaknya apa ya? masalahnya sama kamu apa ya? kita lo gak kenal ngapain kamu juga ngurus-ngurusin aku dan satu hal lagi aku disini tuh jabatannya lebih tinggi dari kamu denger itu ya harus-tahu dia iya maaf saya tahu diri pak bu ibu sudah lama kerja disini saya kok gak pernah kelihatan ya? saya baru tapi saya baru masuk sini juga langsung saya tuh jadi karyawan jadi admin gak kayak kamu kamu baru sini iya pernah saya juga lulusan SD sih ibu saya lulusan SD lulusan SD? gila ya buat keusahaan ini bisa-bisanya saya dari tadi kan ngomong baik-baik sama ibu dari segimananya saya tidak punya atitude ya kamu tadi ngegat-ngegat saya itu buat apa? karena saya telah kamu ngurus-ngurusin hidup saya itu buat apa? saya kan kamu gak tahu ya batasan kamu gimana? saya itu juga termasuk tugas dari saya tugas kamu tugas kamu itu hanyalah menghormati orang yang di atas kamu dengar kalau saya tidak mengingatkan ibu nanti saya juga ngomongmu kenapa kamu ketutupan ini ya ketutupan kerudung ya kok malah apa sih? kok malah kok malah bas-bas kerudung sih ibu kayaknya ini juga udah itu ya banyak ini kayak udah lusuh banget gitu ya kamu ganti deh ganti-ganti kerudung gitu baru kamu tuh nyalanin aku ya itu kan hak saya saya mau ganti kerudung saya mau tapi liatnya tuh gak enak aku nih sebagai atasan kamu sebagai kayawan disini aku tuh liatnya tuh jadi gak enak gitu kamu enggak? ya saya minta ma kok ibu malah dorong-dorong saya sih aku dorong kamu? aku gak merasai aku gak merasa dorong-dorong kamu ibu bilang ini gak dorong-dorong saya enggak karena kamu tuh ganggu ganggu-ganggu aku gitu tuh ya ganggu-ganggu mohon aku gitu ya jadi ibu merasa terganggu? iya jelas jelas aku gilas merasa terganggu yaudah saya minta maaf sekali lagi kalau saya mengganggu waktu ibu emang gak terhormat kamu itu bisa membalikin mood saya? ya gak bisa sih ibu tapi sebenarnya ada kata maaf nama kamu siapa sih? eee nama kamu siapa sih? Findi Findi? kamu nama aja kamu ngikut-ngikutin bos kita cari nama lain nama itu tuh gak pantas buat muka kamu emangnya ada yang salah ya bu? emangnya salah kalau nama saya Findi? ya salah jelas salah baju juga kayak lusu banget kayak gitu gak tau dia apa diam aja? gak bisa ngomong? saya jemur gak habis pikir gak habis pikir apa? udah kamu tuh ngeyo masih karyawan baru disini tapi gayanya udah selangit gak karyawan baru disini tapi jabatan saya tuh lebih tinggi daripada kamu kamu harus tau itu dengerin tuh tau dirilah walaupun jabatan ibu lebih tinggi tapi ibu gak pantas kamu tuh disini harus ada posisi baca lagi nih kamu tau orang tuh dihormatin karena apa? karena penampilannya karena jabatannya gak usah nasehatin aku ya kamu aja tuh belum jadi satpam yang baik harusnya kalau satpam yang baik itu berpenampilan rapi ya harusnya disini tuh menjaga pekerjaan satpam itu harusnya pekerjaan yang mulia eh malah kamu rusak sampai pakai sandal kayak gitu sepatu kamu kemana? hah? kebanjiran? hah? harusnya kamu tuh disana kalau disini tuh hujan kebetulan sepatu saya lagi dicuci kamu gak profesional sekali ya? jadi saya udah izin juga kok kamu 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 gak punya duit ya buat beli sepatu lagi? gak punya? saya kan cuman cuman orang miskin jadi saya emang gak mampu kok beli sepatu lagi orang miskin orang miskin setau saya ini ya gaji satpam itu masih cukup buat beli sepatu kok pasti kamu itu punya banyak tanggungan punya banyak punya banyak utang sampai kamu gak punya sepatu kayak gitu sampai gak kuat beli sepatu kayak gitu punya banyak utang ya? pantes kamu tuh harusnya kamu tuh gak pantes di perusahaan ini harusnya kayak kamu tuh dipecat kamu aja gak bisa menghormatin saya saya ini uangnya lebih banyak daripada kamu ya emang uangnya gue lebih banyak penghasilan saya tuh lebih besar daripada kamu gaknya ibu harus menghormatilah satu sama lain jangan kayak gini ibu harusnya saya yang bilang kayak gitu sama kamu karena apa? saya tadi udah menghormati ibu pendapatannya lebih besar saya itu jabatannya lebih tinggi daripada kamu denger itu iya saya denger kok bu saya denger saya gak tuli gak tuli gak tuli tapi mulain tadi kamu ngeyel kamu ngeyel sok-sok berani sama karyawan kayak aku ibu makin lama makin saya diem ini makin ngeyel ya bu yang ngeyel itu saya atau ibu? apa? apa? aku gak salah denger saya mulain tadi kamu diem kok mulain tadi kamu tuh ngeyel kamu tuh ngeyel kamu tuh ngeyel saya nih jadi males yang bupati ya sepeda saya nih yang bupati ya sepeda saya ke dalam nih saya jadi males karena apa? karena kamu kamu tuh gak tau diai banget gitu apa? hah? saya gak habis pikir karyawan sinis banget sombong banget kamu gak sadar dia iya saya sadar saya hanya seorang satpam dan ibu atas saya saya sadar kok bu tapi saya cuma gak habis pikir aja seorang ibu awliya yang masih karyawan baru tapi berani-beraninya saya nyasama kamu apa? urusan sama kamu tuh apa? tugas kamu tuh disini hanya menjaga melindungi bukan mengomentari atasan kamu gak punya hak buat itu dengar ya saya kan juga menjaga ibu saya mengarahkan ibu agar ibu tidak telat lagi yang berhak mengarahkan seorang awliya itu hanyalah bos bukan bawahan kayak kamu dengar itu dengar? ya saya minta maaf saya minta maaf saya minta maaf saya minta maaf gitu aja tuh gak cukup gak cukup terus saya ngelakuin apalagi gimana caranya kamu balikin umur saya lagi biar saya jadi semangat lagi buat belajar bisa? gak bisa kan? ibu kamu tuh dari awal kalau dari awal kamu tuh gak kayak gitu sama saya kalau kamu tuh sopan saya gak mungkin kayak gini sama kamu dengar kalau ibu makin lama kayak gini saya juga bisa kamu panggilin bos kesini kamu mau panggilin bos mau laporin saya bos gak kia dengerin kamu kayak sadar diri saya bukan mau melaporin ibu awliya tapi ibu awliya udah kelewatan banget aku aku kelewatan kamu yang kelewatan ngapain kamu nyalahin aku gak usah dorong-dorong lah dari tadi kamu yang dorong-dorong aku siapa yang dorong kamu? kamu kayak el banget sih kamu aja yang ngasak ke dorong gak usah sok-sokan sakit kamu mau ngeluh ke bos gitu aku jahatin kamu eh maaf ya bos itu gak kia bela kayak warna redahan kayak kamu dia yang pasti lebih bela aku tapi bos tau kalau gue mana yang benar dan mana yang salah iya yang salah itu kamu kamu udah lah mending ibu sekarang pergi ibu kerja yang benar dan ibu kalau emang ibu capek ngurusin saya kenapa ibu masih dia yang bilang ibu bilang gajah yang benar sana kamu wow seorang bawahan ngomong kayak gitu sama jabatannya yang lebih tinggi sama yang jabatannya lebih tinggi ngomong kayak gitu wow wow seorang bawahan kayak kamu gitu adi adi loh parah di oke loh kamu kok pakai baju satpam gini apa yang salah nih emangnya ada yang salah aku kan memang seorang satpam aku udah nungguin kamu dari tadi loh adi aku udah satu jam aku nungguin kamu tapi baru datang sekarang ini ini siapa ini beb ya kok kamu manggil beb sih kamu manggil beb jelasin ini kamu kenalan sama dia ntar dulu kamu kok pakai baju seperti ini kamu kan yang kerja disini jadi bos jadi sebenarnya aku udah bohong sama kamu bohong aku bohong sama kamu sebenarnya pekerjaan aku disini bukan sebagai bos aku disini cuma seorang satpam aku malu buat ngakuin kalau aku tuh cuma satpam aku takut kamu malu ninggalin aku ya batal eh kalau tau gini ini saya gak diketin kamu malu iya gak dapat untung iya emangnya ada yang salah kalau aku cuma ya salah lah kamu gak nyadar tuh mau pakai baju apa itu ya aku emang seorang satpam dan terus kamu seosok jadi orang kaya biar aku iya biar kamu seosok aku jadi kamu nipu saya bukan bukan kaya warna dan gajinya kecil masih aja nipu lebih mending kamu jadi kamu gak dapat gaji juga gak dapat mahala ini seningkuan kamu kalau iya kenapa kamu gak ada gunanya juga ya berharanya enggak pada untungnya tuh wong gak ada jabatan cuma apa kamu cuma sapam disini jadi kamu tuh bohongin saya kayak saya tuh suka sama kamu gitu masalahnya tuh masalahnya tuh ya bukan karena satpamnya aja tapi dia tuh udah gak bisa lah kalau konfesinya harusnya dia bisa menjaga kamu kan bilang sama aku apa kamu kan bilang sama aku kalau kamu bakalan terima aku apa adanya tapi setelah kalau kenyataannya kenapa kamu malah cuma dari mulut ah dia tapi di dalam hati kecil saya ini berbicara karena kamu itu setahu saya orang kaya begitu kalau tahunya segini maaf terus kamu 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 mikiannya Adi bakal suka sama kamu gitu beneran kita sama kamu gitu jadi kamu mau ninggalin aku demi dia ya iyalah apa untungnya aku pelihara kamu tuh gak ada gunanya mendingan si Auli ya nih kalau kamu tahu aja nih ya Adi tuh ngedeketin kamu karena nilainya kamu tuh bos begitu buat kita nikah buat biaya kita nikah ya tau namanya malah jadi selama ini kamu bohongin aku jadi misalnya aku emang seorang bos kamu cuma ngurupin harga aku ya pikir-pikir aja sendiri ya gak ya kita kan pengen hidup enak masa mau hidup susah ya gak Adi kamu kalau masih ngisi hidup kami sama orang kayak kamu tuh bonggung waktu aja Adi kamu bener-bener gak punya hati ya kamu juga mbak kita tuh sama-sama seorang perempuan mbak mulai ceramah tuh harusnya mbak itu saling pengertian lah mbak tau lah gimana kalau kamu tuh saling pengertian kalau kamu tuh mau masuk ke kehidupan aku sama Adi harusnya kamu tuh jadi orang kaya nah tuh baru bisa ngedeketin adi begitu ya enggak aku tuh inggros berbagi sama kamu nah kamu gak ngasih apa-apa buat aku kalau taunya gini yuk udah penting entah kamu cahibos selain aja gitu tapi harusnya kan yang terjadi seorang wakil lagi kenapa kan mau bergantung itu urusan saya sama sama ulia bukan ursannya kamu kamu gak usah ngatur saya kamu udah bohongin saya lagi ya enggak soalan jadi orang kaya biar dapat cowok ganteng kamu tuh malu-maluin aja aku gak malu kok aku cuma seorang enggak malu kok tanya yang kok gak malu kok aku yang malu cepat kamu gak malu eh harusnya kamu tuh sadar aku gak usah aku ini gak usah apanya asalkan kamu tahu ya aku kecewa berat aku udah ikhlas ya pacar aku itu pacaran sama kamu buat apa hanya untuk nih nih tuan 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 kalian benar-benar tanya aku 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 jadi ini ini jadi ibu udah liat sendiri kan tadi iya saya liat sendiri saya didorong-dorong sama masalahnya gini ibu saya tuh cuma telat terus dia ngelasani saya gitu saya kan lebih tinggi jabatannya daripada dia dia juga tahu diri banget dengar jabatannya lebih tinggi kamu dengan ibu Vindi 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 hei Aulia bangun kamu saya yang terhormat dengar ya kata-kata saya anda tahu beliau ini siapa dan ini Bapak Adi ini ya Bu iya Bapak Adi yang terhormat juga anda tahu ibu Vindi iya iya tidak tahu kan begini ceritanya jadi begini pacar saya tuh kan tadi nelfon saya oh iya namanya si Adi itu loh Bu oh mahal Pak Adi iya saya kan udah pernah cerita kan sama dia iya 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 gimana itu Bu ini begini tadi kan nelfon saya dia bilang dia itu mau datang ke perusahaan saya iya Adi itu kan matrek Bu oh seperti itu ya Bu iya terus kalau dia tahu kalau saya beneran bos di sini iya saya takutnya dia malah merotin harta saya iya Bu soalnya jaman sekarang ini laki-laki banyak yang seperti itu iya cuman perempuan kan Bu yang matrek sejaman sekarang itu laki-laki juga mati iya iya betul itu Bu terus gimana ini Bu beda jadi kayak gini menurut Bu dia anaknya gimana ya biar biar saya tuh tahu seberapa setia pacar saya gitu kalau menurut saya sih saya punya rencana gini hmm kalau saya nyamar jadi satpam saya pengen tahu si Adi itu tetap mau setia sama saya atau dia malah meninggalkan saya begitu ceritanya Bapak Adi anda sudah paham Bapak Adi yang terhormat ibu pindi ini siapa? udah tahu kan kenyataannya kayak apa jadi sekarang saya udah tahu kalau ternyata kamu Adi cuma manfaatin harta saya cuma mau merotin saya cuma mau merotin harta saya aja aku gak habis pikir sama kamu kamu tuh laki-laki harusnya kamu yang kerja kamu tuh jangan ketergantungan ke perempuan bisa laki-laki gak tahu diri kamu itu buka udah pas-pasang tapi masih gak punya harga diri itu ditaruh dimana harga diri kamu? ya maafin saja kenapa nunduk-dunduk kamu tuh sama si ibu awli yang terhormat itu udah cocok sih udah klop kalau ini tuh udah pasangan yang paling serasi kenapa? kenapa kenapa ulia juga? kenapa kok diem? kok diem? gak bisa ngomong kamu dari tadi hina-hina saya terus kamu ngedarung-ngedarung saya tapi kan aku aku gak tahu walaupun kamu gak tahu harusnya kamu itu menghormati walaupun saya tuh hanya seorang santam kamu tuh jangan memandang orang dari pekerjaannya saja saya tuh tadi niat-niatan baik sama kamu mengingatkan kamu agar kamu tidak telat tidak dipecat tapi kamu malah menghina saya kamu malah nyajak-nyajak saya maafin saya ibu saya udah ngelakuin hal yang saya tahu maaf maaf saya cuma minta maaf 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 untung saya tahu di awal kalau saya tahu di akhir saya udah pacaran sama kamu saya dong yang rugi kalau ternyata kamu cuma mau ratikan harta saya bener bu maafin saya ya bu besok saya akan kerja lebih kerja udah kamu udah saya pecat kamu saya pecat ingat itu ya bisa dipertimbangkan nanti bu gak ada pertimbang-pertimbangan lagi kamu udah saya pecat sepertinya keputusan ibu Findi sudah terbaik buat kamu Aulia tapi 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 saya telat baru sekarang kamu pikir saya gak tahu kamu udah beberapa kali loh datang telat saya udah beberapa kali perhatiin kamu 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 itu menganggap enteng pekerjaan kamu Aulia oh iya kunci motornya mana mana itu mobil aku kan mana motornya mana kunci motornya mau diapain bu kamu kamu mending sama Aulia pergi jalan kaki aja pulang jalan kaki aja ini motor aku ambil 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 udah sana kau pergi aja masih nunggu apalagi kamu yaudah yaudah maafin saya bu maafin saya bu maafin saya bu saya kan mana ini kan pesan ini juga kunci motornya mana tapi ini kan pesan saya kan udah enggak ada pesan enggak ada pesan pesan buat kamu Aulia kamu udah kelewatan kamu udah ngina saya saya sebagai bos kamu tapi saya kan selama seminggu udah beda seminggu udah udah lah kamu kalian berdua enggak tahu enggak tahu nah mana pulang jalan kaki enggak apaan si Vinde juga kenyataannya orang kaya beneran yang berjadis sepulang ya ya untung kita berencana sepulang ketahuan juga belanya enggak mau gimana nabi ini kecimoternya iya 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 saya naik mobil sih ke sini saya pergi duluan ya kalian hati-hati di jalan iya saya bawa mobil sepedanya ya terima kasih ya iya bu iya bu iya bu Terima kasih telah menonton